Intro Halo assalamualaikum teman-teman Balik lagi di channel Purno Monteseris Gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan meneruskan Merangkum Dengwasi Singci Season 5 versi Manhua Part 13 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi Langsung saja gas cuy Di episode sebelumnya Pangeran Naga Aokyao ngamuk karena Ayahnya yaitu Raja Kuno Timur Dibunuh oleh Raja Naga Selatan Ia pun dengan gagah berani langsung Membunuh keempat Raja Naga yang telah terhasut Dan di sisi lain rombongan Biksutong Saat ini sudah sampai di kerajaan Tengkorak Putih dan disitu Putri Tengkorak Putih terlihat sangat senang Dengan kedatangan Biksutong Dan ia pun melihat murid-murid baru Yang bersama rombongan tersebut Bailang, Xiu Yu, dan Yihu Tampak kagum melihat kecantikan Putri Tengkorak Putih Bahkan Yihu pun sampai Baper dibuatnya guys Cepat Kek pun mengatakan Kalau Putri Tengkorak Putih Belum berubah Walaupun beberapa tahun tak bertemu Dan Biksutong pun mengatakan Kalau memang mereka sudah lama tak bertemu Dan hari ini bertemu Untuk mampir saja Putri Tengkorak Putih pun dengan senang hati mempersilahkannya Tapi rasanya seperti belum lama Rasanya seperti baru kemarin mereka bertemu Biksutong pun teringat kejadian dulu Pada saat Putri Tengkorak Putih Ingin membuat Biksutong selamanya tinggal di sana Dia ingin agar Biksutong menjadi manusia Tengkorak Agar bisa hidup bersama Karena ia sangat menyukai Biksutong Tetapi untung saja Saat itu Wukong datang tepat waktu Ia pun langsung memukul Putri Tengkorak Putih Sehingga hal itu membuat Putri Tengkorak Putih geram Hingga akhirnya Ia pun berubah menjadi wujud aslinya Yaitu siluman Tengkorak Putih yang menyeramkan Tapi saat ini Putri Tengkorak Putih pun tak ingin membahas itu Karena menurutnya Itu adalah kejadian yang sudah lama Dan ia malah berterima kasih Karena sudah diselamatkan waktu itu Akan tetapi Menurut Biksutong Bukan dirinya yang menyelamatkan Putri Tengkorak Akan tetapi Itu karena kebaikan hati Dari Putri Tengkorak Putih sendiri Sang Putri pun salut Dengan kerendahan hati dari Biksutong Dan ia merasa Kalau harus membalas kebaikan Biksutong tersebut Terlihat Bailang pun memperhatikan para penduduk Yang ternyata tak sesuai dugaannya Xiaoyu juga mengira Kalau mereka bakal berwujud seram Terlihat disitu pun Seorang anak memberikan makanan kepada Bailang Akan tetapi Biksutong pun melarangnya Agar jangan terlalu akrab Dengan penduduk disini Melihat hal itu Putri Tengkorak Segera menenangkan mereka Kalau para siluman di Kerajaan Tengkorak Putih Tak akan memakan manusia Dan mereka tak ada niat jahat Kepada rombongan Biksutong Tapi Wukong langsung menyelah Bukan soal kau memakan manusia Tapi karena kau cuma tak pernah dapat kesempatan Apa sebenarnya maumu? Katakan Putri yang belum tahu kalau itu adalah Wukong Kemudian menjelaskan Adik kecil Mungkin kita sudah salah paham Bahwa dalam pertemuan ini Bagaimanapun juga Ketika melewati Kerajaan Tengkorak Putih Maka harus tetap mengikuti tradisi di jalur tersebut Bukan? Ujar Sang Putri Biksutong pun langsung membenarkan hal tersebut Karena dalam budaya dan tradisi di jalur iblis Tamu di wilayah tersebut Wajib untuk menyelesaikan masalah untuk Sang Pemimpin Dan Biksutong pun bertanya Perihal bantuan apa yang diperlukan Dan Putri Tengkorak Putih pun meminta bantuan Biksutong Untuk membantunya mempelajari buku-buku kuno yang di koleksinya Karena sebagian besar ia tak paham akan isinya Wukong pun merasa ada yang aneh Ia segera mengajak gurunya untuk pergi saja Akan tetapi Biksutong berpendapat Kalau tidak boleh tidak sopan jika pemimpin meminta bantuan Dan ia pun bersedia membantu Sang Putri Sang Putri pun senang Dan ia akan segera mengantar rombongan Biksutong Ke kamar yang disediakan untuk mereka Dalam perjalanan mereka ke penginapan Mereka pun disana melihat banyak sekali siluman yang menawarkan dagangan mereka Sehingga Bailang berpikir siluman disana sangatlah ramah Ditambah lagi kehidupannya yang makmur Tapi Bucing malah teringat Kalau dulu tempat tersebut malah memberinya banyak masalah Itu karena masalah gurunya dan Putri Tengkorak yang rumit Sedangkan Patkai merasa gak ada masalah Ia tampak senang-senang saja Karena disitu juga banyak gadis-gadis cantik Ya selama kita bisa lewat wilayah ini dengan lancar saja Sahut Bailang Hingga akhirnya Biksutong dan Wukong pun sudah sampai di sebuah kamar Terlihat Putri Tengkorak lalu menyiapkan buku-buku yang perlu dijelaskan oleh Biksutong Disitu Biksutong butuh waktu 2-3 hari untuk menuliskan penjelasan dari buku-buku tersebut Dan setelah itu mereka akan berangkat lagi Sang Putri pun menyesalkan kenapa gak tinggal disini lebih lama lagi Dan dengan tegas Biksutong menjawab Kalau memang tujuan kesini bukan untuk berlibur Wukong disitu pun mengatakan kalau ia akan berjaga disitu dengan gurunya Dengan tertawa kecil Sang Putri baru menyadari kalau itu adalah Wukong Ia yang tak mengenali Wukong saat pertama kali melihat Pantas saja ia merasa takut Hei selama kau tak punya niat jahat kenapa kau harus takut Aku tak makan orang atau siluman Ujar Wukong Wukong jaga perkataanmu Timpal Biksutong Putri Tengkorak kemudian mengatakan kalau ia tak akan menyakiti Biksutong Bahkan tak pernah terlintas di pikirannya Baik dulu atau sekarang Dan ditambah lagi aku sudah pernah kau kalahkan Kenapa aku harus mencoba hal sepedoh itu Ujar Sang Putri Dan ia pun pamit guys Wukong pun heran kenapa gurunya bersih keras tinggal disini Dan tak takut jika putri tersebut nanti akan menyerang Tapi Biksutong berkata Apa kau tak merasakannya Hatinya tenang Matanya jelas Siluman ini tak akan menyakiti orang lain Ya aku tahu soal hatinya Tapi bagaimana dengan hatimu guru Hei hei Tanya Wukong lagi Terlihat Wukong pun terus menggojlok gurunya Tetapi tetap saja Biksutong mengaku kalau ia cuma ingin menuntun Putri Tengkorak Ya terserah sajalah guru Ujar Wukong Dan Biksutong pun segera bersiap akan mengerjakan tulisannya Sedangkan Wukong langsung bersiap untuk tidur di samping gurunya Di sisi lain terlihat Shouyu, Bailang, dan Wucing berada dalam satu kamar Bailang pun menengok keluar dari jendela Dan tampak di luar masih ramai Sehingga ia pun ingin jalan-jalan Tapi disitu Wucing mengingatkan kalau marah bahaya itu sering tak kaset mata Dan di perjalanan ke barat ini disiplin sangatlah penting Dan disitu Bailang baru menyadari dan bertanya Dimanakah keberadaan kakak Wukong, Pat Kai, dan Yi Hu saat ini Di sisi lain terlihat Pat Kai ternyata sedang bersenang-senang dengan Yi Hu Terlihat ia ditemani beberapa wanita Sedangkan Yi Hu sangat lahap makan disitu Karena memang ia sangat suka makan guys Pat Kai disitu sangat girang sekali Dan ia sangat bangga bisa mengajari adik sepergeruannya senang-senang seperti ini Di sisi lain Auswe terlihat ia jalan-jalan sendiri keluar Ia penasaran karena kota yang ramai seperti ini sangat jarang di jalur iblis Dan terakhir ia kesini ketika menjadi seekor kuda Tampak ia melihat-lihat barang-barang disitu Dan ia kaget ternyata harganya mahal-mahal guys Sehingga terlintas di pikirannya kalau ia akan mencuri saja Dan tiba-tiba ada seorang anak kecil yang mengajak Auswe untuk main bola Tapi bola tersebut langsung ditendang dengan keras oleh Auswe Auswe pun langsung tertawa terbah-bah Terlihat ia sangat tak peduli dengan anak-anak Lalu tiba-tiba beberapa anak pun muncul lagi dari belakang Auswe Dan mengajak Auswe untuk bermain Sehingga hal itu membuat Auswe risih Dan ia pun memilih untuk lari Dan tampaknya ada yang aneh dengan bocah-bocah siluman ini Sin kemudian beralih memperlihatkan Putri Tengkora yang tengah berjalan di sarang Tengkora Terlihat ia pun kemudian berlutut dan menghadap kepada ayahnya Ayah, aku sudah menyelesaikan perintahmu Aku sudah membuat Biksutong tinggal di kota Dan yang paling sulit diatasi yaitu siluman tinggi Sun Wukong Ujar Putri Tengkora Dan grek-grek-grek-grek Muncul sesosok Tengkora yang besar dari tumpukan tulang-tulang putih Dan ia mengatakan Sun Wukong dan Biksutong hiraukan mereka Yang ku inginkan adalah sutra itu Dan tampak Kaisar Tengkora bangkit dan berdiri guys Dan ia tak akan membiarkan sutra dengan kekuatan yang tak terbatas tersebut kabur Mumpung harta tersebut berada di dalam kerajaannya Disitu Sang Putri pun berkata Ayah, serahkan saja padaku Kau tak perlu sampai turun tangan Mendengar hal itu, Kaisar Tengkora pun langsung marah dan berteriak Diam! Apa kau sudah lupa betapa menyedihkan kau saat itu? Dasar kau siluman rendahan yang haus manusia Seketika teriakan tersebut mengeluarkan aura yang kuat Yang membuat wajah Sang Putri separoh terlihat wujud aslinya Yaitu Tengkora yang mengerikan Disitu kemudian Kaisar menjelaskan Disitu kemudian Kaisar menjelaskan Kalau ia barusan memarahi putrinya Karena Putri Tengkora pernah mengecewakannya Dan itu demi kebaikan Putri sendiri Apakah kau masih menyukai pria bernama Tan San Zhang tersebut? Tak akan ada masa depan di antara kalian Ujar Kaisar Tengkora Dan Putri Tengkora mengaku Kalau ia tak akan pernah punya pemikiran seperti itu lagi Dan akan tinggal di kerajaan Tengkora untuk melayani Sang Ayah Dan tiba-tiba muncul Satria Tengkora Putih dari belakang Dan mengatakan kalau akan sulit bagi Sang Putri untuk menyentuh Tan San Zhang Dan aku akan melakukannya untuk Anda Bahkan walaupun mereka pun punya siluman seperti Sun Wukong Di kota Tengkora Putih kita punya keunggulan Ujar Kaisar Tengkora Dan dengan yakin ia pasti bisa membunuh mereka semua Dan itu memang benar Dijelaskan kalau kota Tengkora Putih Didirikan antara alam baka dan dunia manusia Kimayat disitu membuat Sang Kaisar Tengkora menjadi lebih kuat Satria Baiku Kau adalah putraku yang paling terpercaya Pergilah dan hadapi mereka Dan aku sendiri yang akan mengambil sutra itu Ujar Kaisar Tengkora Dan di malam tersebut Kaisar akan membangkitkan kimayat dari alam baka Dan ia akan naik ke permukaan Seketika kota tersebut mempunyai aura yang aneh dan menyeramkan Terlihat anjing disitu pun berubah menjadi wujud aslinya Yaitu Siluman Tengkora Di sisi lain Patke pun masih bersenang-senang bersama para wanita bersama Yihu Tapi tiba-tiba Yihu yang laki asik makan tiba-tiba muntah guys Patke pun jadi heran Ia pun juga menyemburkan minumannya Karena tiba-tiba makanan dan minuman disitu tiba-tiba ada bau busuk Patke pun segera memeriksa makanan tersebut Dan benar saja ketika ia pegang makanan tersebut langsung hancur Melihat Patke yang sangat terkejut Wanita disitu tiba-tiba mendekat dan berkata Kakak babi kenapa kau terkejut Tidak apa Ia pun langsung memegang kepala Patke dan menciumnya guys Patke hanya bisa pasrah dan terlihat ia mengalirkan aura gelap kepada Patke Di sisi lain Auswe pun terus saja dikerubuti oleh para bocil Ia pun merasa risih dan mengancam mereka Kalau kalian tak minggir aku tak akan segan-segan Tapi bocil-bocil tersebut terus saja mengejar Auswe guys Dan tiba-tiba Auswe pun merasakan Kalau himayat pada bocil-bocil tersebut meningkat Dan dengan geram Auswe pun langsung mengeluarkan kekuatan halilintarnya Untuk menghajar bocil-bocil siluman tersebut guys Dan benar saja seketika tubuh bocil-bocil tersebut berubah menjadi tengkora Dan masih tak menyerah Salah satu bocil tersebut terus mengejar Auswe Dan hingga bisa meraih kakek Auswe dan menggigitnya guys Di sisi lain Bailang pun tampak khawatir Kenapa Kak Patke dan yang lain belum kembali juga Shoyu pun menebak kalau pasti saat ini Patke sedang bersenang-senang Dan mereka pun melihat keluar Dan tiba-tiba mereka pun merasa aneh Jalanan yang tadinya ramai tiba-tiba menjadi sunyi sepi Dan tiba-tiba Dok-dok-dok-dok buka-buka Terdengar suara Patke dari luar menggendor pintu Bailang pun dengan cepat langsung membukanya Dan tiba-tiba ia melihat Patke yang sangat aneh Wajahnya berubah menjadi babi tengkora yang mengetikan Dengan mata yang menyala-nyala Dan tiba-tiba Grep Patke pun langsung mencekik Bailang guys Dan ia pun menjadi ngamuk dan menyeramkan Sehingga semuanya pun terkejut Dan Shoyu disitu melihat jelas Kalau wajah Patke separohnya berubah menjadi tengkora Melihat hal itu Wucing pun langsung menampar Patke dengan keras-keras Sadarlah teriak Wucing Seketika Patke pun mulai sadar dan kebingungan Apa yang terjadi kok Wucing tega menamparnya Mereka pun langsung menjelaskan Kalau Patke tadi berubah menjadi tengkora Dan seperti kesurupan Patke disitu pun masih tak percaya Akan tetapi dia mengatakan Kalau ia buru-buru kembali Karena memang ada sesuatu yang buruk yang terjadi di luar Kita harus segera pergi Cari guru Teriak Patke Akan tetapi Wucing dan yang lain merasa Kalau Patke saat ini telah terkontaminasi dengan himayat Dan Wucing pun segera mendekat Untuk memeriksanya sekali lagi Sehingga Patke pun tampak khawatir dengan dirinya Dan benar saja Terlihat Patke mau berubah menjadi tengkorak lagi Dan pang 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 Terdengar suara yang mantap Mereka memukul Patke hingga lebam agar tersadar guys Dan mereka pun tak punya pilihan lain Kecuali segera mengikat Patke Dan mereka pun bergegas untuk mencari Biksu Tong Mereka juga merasa suasana menjadi berubah Terlihat kabut tebal Pertanda himayat saat ini sangat besar Terlihat Yihu pun melompat-lompat di atas Dan berkata Oh sial mereka ada dimana-mana Dan ia pun turun guys Yihu yang tadi bersama Patke Mereka pun mengira apakah Yihu juga terinfeksi himayat Dan dengan tegas Yihu mengatakan Kalau sebelum kembali Ia sudah mengajar banyak orang yang punya bau himayat yang kental Lalu mereka pun semakin menggila Dan semakin banyak lagi orang yang berdatangan Dan terus mengejar Yihu Mendengar hal itu semua pun penasaran dan bertanya-tanya Semakin banyak orang Mengejarmu Tanya Bailang dan Xiaoyu Mereka sekerumenan zombie gila Lihat mereka datang Teriak Yihu Dan benar saja terlihat rombongan para zombie yang menuju ke arah mereka guys Wujing pun langsung memperingatkan Kalau jangan sampai tergigit agar tak terinfeksi himayat Dan pasangan zombie pun semakin mendekat Dan dengan brutal menyerang mereka dari segala arah Tak terkecuali dari atas guys Bailang pun kaget Tapi dengan cepat ia bisa menendang zombie tersebut Yihu dan Wujing pun juga tak mau kalah Dan mereka pun terus kabur karena zombie semakin banyak dan brutal guys Scene beralih di tempat Biksu Tong dan Wukong Dijelaskan kalau kerajaan arwah tengkorak putih ini sungguh menyedihkan Karena selamanya mereka tak bisa pergi dari tempat ini Terlihat di dalam Biksu Tong masih sibuk dengan nulis Sedangkan Wukong hanya bersantai-santai menunggui gurunya sambil sesekali ngobrol Akan tetapi tiba-tiba lilin di depan Biksu Tong seketika padam Biksu Tong langsung menyuruh Wukong untuk memeriksa keluar Dan setelah diintip ternyata benar ada orang-orang yang banyak yang berdiri di depan penginapan mereka Melihat hal tersebut Biksu Tong pun penasaran apakah mereka semua akan berdiri saja disitu Dan salah seorang prajurit tengkorak disitu mengatakan Kalau mereka tak bisa menjawab pertanyaan dari Biksu Tong Saat kimayat jadi setebal ini Sebagian besar siluman tak bisa menjaga akal sehat mereka Dan semua prajurit disitu berada di bawah kendali kaisar Kaisar kerajaan tengkorak putih akan keluar malam ini Dan mereka semua saat ini dipilih untuk melayani sang kaisar Tampak Biksu Tong baru mendengar tentang kaisar tengkorak putih tersebut Dan ia pun bertanya Apa ada yang bisa kubantu? Sang kaisar menginginkan sutra itu Jawab prajurit disitu Tan San Zhang, Wukong, takdir kalian saat ini bergantung pada keinginan kaisar Lanjut prajurit tersebut Seketika tatapan wajah Wukong dan Biksu Tong pun langsung tajam guys Di sisi lain Wucing dan kawan-kawan masih disibukkan dengan ulah para zombie Dan tiba-tiba datanglah sang putih tengkorak putih guys Yang mengatakan kalau saat ini kimayat berada di kadar tertinggi Kalian tak akan bisa menandingi kekuatan ku Ujar sang putri Kimayat berkumpulah Seketika tangan putri tengkorak keluar cahaya berwarna merah muda Dan ia hentakkan ke tanah Terlihat kimayat berkumpul ke arah tangan putri tengkorak Dan mak belar Keluar kumpulan tulang yang membentuk tangan raksasa yang menangkap Bailang Menghadapi hal tersebut Bailang pun mencoba mengeluarkan jiwa naga apinya Akan tetapi naga apinya tampak belum mampu membakar tulang-tulang tersebut Dan Wucing pun langsung bertindak Ia bersiap akan menyerang putri tengkorak dengan pedangnya dan berkata Putri guru yakin kau punya hati yang baik Tapi kau sudah mengecewakannya Dan klang Tiba-tiba tebasan Wucing ada yang menahannya guys Dan ternyata itu adalah kesatria tengkorak putih Ia berkata kalau tak akan membiarkan siapapun melukai Tuan Putri Seketika ia mengeluarkan jurus tebasan mata air kuning Dan Wucing pun terpental Dan tiba-tiba energi dari kesatria putih menyekil tubuh Wucing Dan ia tak bisa menjadi pasir seperti biasanya Bahkan tubuhnya juga tak bisa bergerak guys Sambil memasukkan pedangnya kembali Kesatria tengkorak kemudian berkata Kalau kemampuan para purit Bik Sutong ternyata biasa saja Kesatria tengkorak yang merasa kalau sudah berhasil menyekil Wucing Ia pun yakin kalau Sutra sebentar lagi akan berada di tangannya Dan Shouyu pun menjadi ketakutan Tapi ia sedikit tenang karena masih punya Yihu dan Cupatkei yang bisa melindunginya Tapi tiba-tiba terlihat wajah Yihu pun berubah menjadi tengkorak Dan Patkei pun juga begitu Mereka semua sudah jadi zombie guys Dan kesatria tengkorak pun segera memegang tangan Shouyu Untuk segera dibawa kepada kaisar tengkorak putih Akan tetapi tiba-tiba terlihat kaki kesatria tengkorak ambrol Tulang-tulang di kakinya tersebut kemudian ambiar Dan seketika para zombie pun langsung disuruh bubar oleh putri tengkorak putih Tampak ia pun meniup sesuatu di tangannya Dan terlihat Yihu dan Cupatkei pun kembali normal lagi Serta tulang belulang yang menjerat bayi lang tiba-tiba juga hancur dengan sendirinya Dan disitu putri tengkorak meminta maaf kepada mereka Ia mengatakan pemilik asli kerajaan tengkorak putih adalah ayahnya Dialah yang mengambil alih kuasa ki mayat di bawah tanah Dan membanjiri semua arwah di dalam kerajaan Dan dia akan bisa melihat apa yang putri tengkorak lakukan disini guys Dan putri tengkorak hanya bisa menunggu kesempatan Untuk membantu mereka lepas dari jebakannya Dengan memotong ki mayat milik putri sendiri Agar bisa menipu ayahnya Bayi lang dan Shouyu pun senang mendengarnya Dan ia bertanya apakah nanti putri tengkorak ikut dengannya Tidak aku akan tetap tinggal disini dan tak akan pergi kemanapun juga Jawab putri tengkorak Dan ia pun segera mengajak untuk mencari biksu tong sebelum kaisar tengkorak tiba Dan kesatria disitu mengatakan Kalau putri akan mati kalau tanpa ki mayat Dan ia pun menyesalkan kenapa putri tengkorak melakukan semua ini Akan tetapi bagi putri tengkorak Cinta itu adalah kemewahan Ia ingin merasa hidup dan bukan hanya menjadi tengkorak tanpa perasaan saja Dan kesatria pun mengatakan Kalau memang tuan putri berhak merasakan cinta Satria tengkorak putih Terima kasih Kau selalu melindungiku Aku paham perasaanmu Ujar putri tengkorak putih Tapi baik putri dan kesatria tengkorak putih Sama seperti warga tengkorak putih yang lain Semuanya lah boneka di bawah kendali ayah putri tengkorak putih Dan putri tengkorak pun tahu Jika setelah semuanya selesai Maka ia akan dibunuh sendiri oleh ayahnya Dan itu sudah takdir Bailang disitu berbisik-bisik kepada yang lain Apa sang kesatria barusan ditolak Tak usah kepo Ayo jalan Teriak patkai Ayo semuanya ikuti aku Ujar putri tengkorak kepada yang lain Dan tiba-tiba Bumi disitu tiba-tiba bergetar kencang Seketika terjadi gempa Dan terlihat dataran disitu retak-tak beraturan Dan dari bawah tiba-tiba ada sesuatu yang muncul Dan terdengar suara dari situ Putri ku sayang Sudah ku duga kau mengkhianatiku Dan tiba-tiba sosok tersebut bangkit dari bawah tanah guys Hingga menghancurkan bangunan dan lantai di sekitar Sosok tersebut berbentuk tengkorak raksasa Dan dengan suara menggelegar dan wajah tengkorak yang mengerikan Ia mengatakan kepada semuanya Kalian kira bisa kabur hanya dengan memutus kimayat Sungguh naif sekali Semua yang ada disini ada karena aku Tanpa izinku Kalian tak akan kabur Dan cerita pun bersambung Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak alur cita kali ini sampai habis Semoga teman-teman terhibur Jangan lupa terus dukung channel ini Agar terus berkembang Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton